Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Hong Sebangsa dan Setanah Air Republik Indonesia yang kita cintai ini Kepada para tokoh agama yang saya hormati Dan para bini sepuh, rahayu Yang selalu memberikan lejana dan kajiannya buat bawasan kita semua Mari pelanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan yujudan alam kita Nabi Muhammad SAW Teman-teman kreator Youtube, saudara-saudaraku Sehat selalu Di kesempatan malam hari ini kita mari bacakan basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan terutama di negeri kita Dengan adanya virus corona ini Di bulan suci ramadhan ini Mari kita kokohkan hati kita untuk menghadap kepada Allah SWT Meminta perlindungan dan berdoa Mencerahkan diri kepada Allah SWT Dengan rahmatan pujinya kita masih bisa Selaturahmi Tentunya Malam hari ini Kita akan mendoa bersama-sama Untuk selamatan kita Nah Apa yang terjadi di negeri kita sekarang Tentunya ini sebuah tuteguran Dimana Untuk Kita Lebih mengedepankan Ataupun naluri kita Untuk Suatu Teguran dari Allah SWT Untuk Dimana kita mengqiblat Dan disini saya akan mengulas Bahan materi yaitu Islam Nusantara Ataupun sejarah Nusantara Suatu Peristiwa ini tentunya membuat kita Untuk Berpikir Dengan kesadaran hati nurani Dimana dengan Pemahaman Ajaran Ideologi Agama Terus keilmuan Disini mari kita untuk Menghayatinya dalam kesadaran Dimana kita sebagai makhluk manusia Untuk Bersyukur kepada Allah SWT Di malam hari ini tentunya saya akan mengulas Kajian dimana Sosok Budak Angon Ratu Adil Imam Mahdi Satriopi Ningit Dimana membuat kekeliruan Buat Saudara-saudaraku semuanya Mungkin kajian ini akan menambahkan sedikit wawasan Dengan pengulasan dimana Membantu ya Sedikitnya Pengalaman Ataupun perjalanan saudara-saudaraku semuanya Karena disini Dengan adanya pesan Jangan para leluhur Nusantara Dengan ramalannya Dengan sesuatu yang Pemahaman dimana Mungkin Kebanyakan mencernanya Yaitu di luar diri kita Terutama Hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah SWT Dengan adanya Pesan para leluhur Dengan Aset amanah Harta karun Ataupun Yang lainnya Tentunya disini Coba Dengan kesadaran kita semuanya Jangan terfokus dengan Harta Atau aset amanah ini Coba kita gali lagi Hayati lagi Dimana Suatu bejangan Suatu pemahaman Suatu kemiah ini Untuk kita Belajar ya Merenungkan dimana akan Keberadaan Allah SWT Tentunya Bahasan kali ini Banyak Penantian Sesosok Imam Mahdi Ataupun Ratu Adil ini Tentunya itu Sebuah itu Nama ya Dimana dengan Pesan para leluhur Dengan kita akan Membahas dengan Syariah Dan hakikatnya Dan hakikatnya Saudara-saudaraku Semuanya Berpikiran Asumsinya Bahwa Sesuatu akan Beres Dengan Adanya Sosok ini Ataupun Sesuatu yang Diharapkan Dimana untuk Menuntaskan Permasalahan Dimana Yang ada Di negeri kita Dengan Pemahaman dimana Ada kesaktian Ada Misalnya Memperbaiki Ajaran Memperbaiki Akidah Membawa Kemahmuran Nah disini Coba kita Renungi lagi Hayati lagi Tentunya Ini Dimana Sesuatu Pemahaman Untuk Syariatnya Kita itu Tidak Memiliki Apapun Disini Hak Kungloh Haknya Allah Dimana Sesuatu Yang Disebut Syariat Ini Tentunya Dakhir Kelihatan Dengan Mata Nah disini Coba kita Pahami Lagi Sesuatu Yang berkaitan Dengan Pencarian Ataupun Penantian Ini Dengan Sosok Pemimpin Ratu Adil Ini Coba kita Lihat Dengan Syariat Dimana Jasan Kita Ruh Kita Ataupun Badan Kita Nyawa Kita Yaitu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Dicipta Diciptakan Untuk Menghadap Qiblat Pemikiran Kita Ucapan Kita Hati Kita Rasa Kita Menghadap Qiblat Satu Arah Dimana Kita Untuk Menyadari Kita Tidak Ada Upaya Dan Tidak Daya Untuk Memohon Perlindungan Memohon Ampun Kepadanya Hakikatnya Disini Dengan Keilmuannya Dengan Kesaktianya Dengan Bisa Membawa Permasalahan Yang ada Di Negeri Kita Namun Disini Saudara Saudaraku Semuanya Sedikitnya Ada Beberapa Yang mungkin Keluar Dari Pemahaman Ini Karena Begitu Banyak Sesuatu Yang Kita Tidak Mengerti Sebenarnya Ini Apa Yang Dipermasalahkan Apa Yang Direbutkan Karena Ini Semuanya Itu Hanya Milik Allah Hidup Kita Mati Kita Harta Kita Jasan Kita Ruh Kita Dan Pahamilah Itu Buat Saudara Saudaraku Semuanya Karena Sesuatu Porsi Apapun Yang Kita Cerna Saudara Saudara Pahami Ya Itu Tentunya Di Bidang Masing Masing Dengan Alur Cerita Kehidupan Masing Masing Janganlah Bertanya Keluar Dari Diri Kita Karena Kalau Kita Bertanya Ke Orang Lain Maka Jawabannya Akan Beda Dengan Apa Yang Ada Di Diri Kita Karena Orang Lain Pasti Akan Menjawab Dengan Porsi Di Bidangnya Nah Disini Kesadaran Kita Hak Ekan Kita Memintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Ditunjuk Untuk Bimbingan Yang Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Pemahaman Tentang Sejarah Dengan Aset Amanah Ini Tentunya Jangan Keliru Buat Saudara Saudara Aku Semua Coba Jujur Dengan Hati Nurani Sebenarnya Ini Kita Berketuhanan Apa Tidak Nah Disini Sesuatu Pemahaman Untuk Dihayati Sebenarnya Ini Kita Jangan Merasa Memiliki Apapun Karena Ini Semua Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Yang Dicipta Syariat Dan Hakikat Ini Selalu Berdampingan Tidak Bisa Lepas Ada Pun Yang Dibicarakan Selama Ini Tentang Hakikat Dengan Ramalan Blah 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 Dengan Bejanan Ini 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 Tapi Kita Coba Lihat Lagi Syariat Kehidupan Nyatanya Balikan Lagi Ke Diri Kita Tentunya Permasalahan Disini Saudara Saudaraku Jangan Merasa Takut Jangan Merasa Memiliki Karena Suatu Keagungan Allah Itu Hanya Bisa Dirasakan Dengan Hati Nurani Untuk Menghadapnya Itu Dari Hati Kita Masing Masing Ada Perbedaan Pendapat Ada Perbedaan Ajaran Ada Pemahaman Yang Berbeda Itu Sudah Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Saya Mau Sampaikan Hari Ini Ini Jangan Jangan Terfokus Dengan Aset Amanah Ini Ada Komentar Komentar Yang Begitu Pedas Namun Disini Kita Percayalah Hanya Hanya Kepada Allah Kita Meminta Dan Buat Saudara-saudaraku Yang Masih Kebingungan Cobalah Untuk Melepaskan Ataupun Merenungi Lagi Siapa Kita Dan Pahamilah Akan Diri Manusia Bila Engkau Tidak Ingin Di Penghujungnya Merasakan Kekecewahan Merasakan Penderitaan Ataupun Dengan Badan Jiwa Raga Kita Akan Melakukan Suatu Kebodohan Dimana Kita Tidak Mengenal Akan Diri Kita Sendiri Dan Mohon Maaf Lahir Batin Saya Apa Yang Saya Ucapkan Apa Yang Saya Lakukan Namun Disini Saya Menyangi Saudara-saudaraku Semuanya Karena Kita Makhluk Untuk Saling Mengingatkan Dimana Suatu Kajian Dan Wawasan Pengetahuan Ini Harus Bermanfaat Bersatu Sama Lain Dan Mohon Maaf Lahir Batin Sampu Langsung Di Orang Sunnah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh